Masih bersama saya, Krisanti, seputar Bandung Kremala. Pemirsa sejumlah pengendara motor nekat melawan arus untuk menghindari operasi penegakan hukum terpadu yang dilakukan oleh petugas gabungan dari Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Satlantas Polis Cimahi, dan TNI. Selasa siang, dalam razia Gakumdu tersebut, petugas menilang sejumlah pengendara, bahkan petugas menahan belasan motor dan sejumlah roda empat karena tidak membawa kelengkapan surat kendaraan. Petugas Satuan Lalu Lintas Polis Cimahi, TNI beserta Dinas Perhubungan Kota Cimahi melakukan operasi penegakan hukum terpadu atau Gakumdu Lalu Lintas terhadap kendaraan roda dua dan empat di kawasan Cilember Kota Cimahi selasa siang. Sejumlah pengendara motor yang tidak ingin ditilang, nekat melawan arus guna menghindari operasi gabungan tersebut. Dalam razia tersebut, banyak ditemukan pengendara yang tidak memakai helm. Petugas pun memberhentikan dan menilangnya. Sejumlah pengendara motor yang tidak membawa kelengkapan STNK dan SIM terpaksa kendaraannya harus ditahan. Selain pengendara motor, petugas pun merazia mobil angkutan umum serta truk yang membawa barang melebihi kapasitas. Jadi kegiatan hari ini kita melakukan razia gabungan terkait dengan kelaikan angkutan. Kelaikan angkutan itu dari sisi laik teknis kendaraan dan juga dari sisi laik administrasi kendaraan. Kita dibantu dari sisi laik teknis kendaraan dan juga dari sisi laik teknis kendaraan. Ada beberapa hal yang kita harapkan dengan dilaksanakannya kegiatan ini. Kita ingin mengedukasi masyarakat kita terkait dengan ketip penelulitas. Melakukan penindakan dari angkutan umum menggunakan kendaraan. Dan khususnya yang kita cari untuk banyakan roda dua karena banyak bergabungan identitas kendaraan, banyak yang tidak di bawah. Total yang tadi kita amankan itu kurang lebih 15 unit kendaraan. Namun tadi ada yang kembali menuntankan dengan STNK-nya dan ada yang masih kendaraan yang masih di sini. Operasi penegakan hukum terpadu akan terus dilakukan selain untuk memberikan rasa aman kepada pengendara lalu lintas dan kepatuhan beradministrasi juga untuk mencegah tindak kriminal pencurian bermotor. Masih maraknya pelanggar mengindikasikan tingkat kesadaran dan ketatan masyarakat dalam berlalu lintas masih rendah. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV